kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta dan teman-teman akhirnya ya untuk suyu emulator sudah bisa di Android Nah untuk tutorial lengkapnya saya sudah buat di channel video tutorial atau teman-teman bisa di simak aja ya ataupun di cek di deskripsi untuk link videonya Oke langsung aja disini saya mau coba tes di Poco X6 Pro untuk suyu emulator guys ya Oke apakah dia bisa stabil lancar atau tidak nih guys ya Oke langsung aja kita coba masuk ke dalam aplikasinya di sini ada game premium saya ada Naruto Strom connection dan juga ada Dragon Bazi Kakarot kita akan coba tes kedua game ini di Poco X6 Pro Oke untuk di bagian setting di sini ternyata memang ini mirip banget dengan Yuzu emulator atau bisa dibilang suyu ini adalah turunannya si Yuzu emulator untuk di advanced setting di bagian setting seperti ini untuk di bagian grafik saya coba gunakan normal aja seperti ini guys kemudian untuk di bagian window adaptive filtering nya saya gunakan AMD velitik super resolution ya untuk di bagian anti aliasinya biasanya sih untuk di mediatek harus diaktifkan ya sma nya kemudian di sini untuk di bagian sini kita aktifkan aja seperti ini seperti biasa guys ya Oke udah cukup mungkin teman-teman ya di sini saya sudah install framework nya juga dan lain sebagainya poin teman-teman tinggal di cek aja untuk tutorial lengkapnya full tutorialnya di deskripsi Oke langsung aja di sini kita coba tes teman-teman ya naruto x boruto ultimate connection dulu nih kita coba ya Apakah dia bisa lancar berapa EPS dia dapat guys dan ya di sini untuk di mediatek masih belum bisa untuk custom GPU ya tapi enggak tahu nih kita coba lihat Oh bisa ya bisa 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 nih tuh langsung kita coba gunakan yang bahasa Indonesia aja guys Hai nah oke biar tidak lama untuk setting setting dan sebagainya nanti kita langsung saja masuk ke dalam gameplay dari gamenya guys ya oke Oh yes ini kita akan coba nih ya lihat gameplaynya seperti apa lancar atau tidak dan disini teman-teman bisa lihat kita dapat di 29 sampai ya kaya-kaya tiga puluhan fps lah kita coba lihat teman-teman ya Oke teman-teman lihat ini lancar banget cuy ini di Poco X6 Pro ya Mantap nih ya kita langsung aja coba jurus spesialnya boom ya Hai bum ya oke ini dia teman-teman kurama um ngeri cuy langsung black hole oke ya kita coba ini Sasuke coba lihat Sasuke uh Amaterasu uh ngeri uh keren cuy ini Amaterasu nya pake gini ya uh Chidori uh Chidori nya Chidori hitam ya uh mantap cuy kita coba gunakan jurus spesialnya oke itu dia teman-teman coba lihat jurus spesialnya seperti apa dan gunakan sesano wih 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 lancar cuy lihat 28 animasinya tuh lancar enggak ngelek-lek suaranya juga ini mantep ya normal kita eh mana tadi sakura ini dia sakura wih kok ngejauh sih jadi ngehajar guru ini gai sayonara boom ya kita langsung jurus spesial dan ini teman-teman lancar 29 FVS hmm wuh ngeri ya uh 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 ngeri ya suriken nya oh mantep lah teman-teman ya ini untuk di naruto connection lancar parah guys bisa ini FPS nya 30 dan ini nyaman banget untuk dimainkan ya oke di suyu emulator ya nah mungkin disini saya coba di satu game premium saya lagi di dragon ball z kakarot guys ya untuk di naruto connection ini udah lancar dan kalau menurut saya sih ini stabil cuy ya tuh ke 30 FPS mantap ini ya kita coba di game dragon ball kakarot oke guys disini bisa masuk ya ke dalam game dragon ball kakarot nih guys ini biasanya suka error gitu ya suka nge-lag suka force close tuh tapi gak tau juga disini ini bisa masuk apa enggak nih secara untuk game dragon ball z kakarot ini tuh gimana ya perlu GPU yang pas gitu ya kalau gak pas dia grafiknya kacau burik dan lain sebagainya gitu gak jelas nanti kita coba nih saya sebelumnya belum coba nih ya kita coba lihat teman-teman ini masih loading apakah dia bisa masuk ke menu utama oke ini dia bisa masuk ke menu utama dan loading teman-teman disini oke ya dan loading kita coba lihat oke nah oke bisa guys masuk disini kita coba skip ya nah kita coba lihat di menu ini oke ternyata black screen aduh sayang sekali guys ternyata black screen ya ternyata black screen untuk di area sininya kita coba new game aja apakah yang penting disini gak force close nih kita coba lihat apakah disini dia force close pas loadingnya oke guys ternyata force close ya jadi ya tetap seperti itu kekurangan di mediatek ya teman-teman seperti itu jadi untuk game-game tertentu di suyu ataupun yuju ya beginilah semoga nanti nih update selanjutnya untuk suyu emulator ini bisa stabil di mediatek atau bisa ya minimal pakai driver lah gitu cuy ya pakai driver mali nya gitu lah ya untuk di mediatek ya ya untuk saat ini ya seperti ini aja guys ya mau gimana lagi coba ya oke kita sudah coba otak atik tapi tetap gak bisa disini karena yaitu dia untuk GPU gak support disini ya nah GPU driver manajernya gak support gitu kan kalau misalkan ini bisa kita setting untuk GPU nya di mediatek itu kita bisa sesuaikan dengan GPU supaya bisa memainkan game tadi ya daguan basic akaro tapi disini untuk game naruto strom atau game-game golongan naruto itu bisa berjalan dengan lancar dan stabil guys seperti contoh yang tadi ya mau naruto strom 3 naruto strom 4 gitu ya itu bisa jalan di mediatek ya ataupun di suyu emulator teman-teman nanti bisa dicoba aja ya oke jadi itu aja teman-teman untuk tes kali ini ya di poco x6 pro suyu emulator ini first ini pertama guys di poco x6 pro untuk pengujian suyu emulator mantap ya oke itu aja semoga ada informasi bermanfaat dan bisa diaplikasikan di hp teman-teman ya tentunya oke itu aja bye keren wuh mantap